Kena juga, oke siap dokter. Dok, brain peptide sudah lewat? Belum? Brain peptide enggak dibahas. Hari ini enggak membahas brain peptide, karena itu cairan ya, cairan enggak dibahas. Kita bahas organ, kena lagi, parietal kena lagi, kena juga dong anak 1-6 komplit. Nah ini Ibu Irma yang aku mau ngomong sama kamu, Candy. Ini loh gangguannya di sini, di parietal. Tapi udah lumayan udah kita perbaiki dulunya, kan masih kebalik-kebalik, nulisnya juga kebalik. Frontal itu bagian depan, kalau kortek itu semuanya, seluruh bagian tubuh itu kortek. Nah sebagian otak itu namanya kortek. Yang namanya cerebrum itu kortek. Anak parietal dok ngomongnya kebalik-kebalik, ya kalau adanya cuma sebagian, ya enggak apa-apa. Ong itu enggak selalu harus ada semua, ya sebagian juga enggak apa-apa. Ini kena parietalnya juga, kesulitan di matematika, iya. Ini enggak dibahas, brand glikoprotein. Ini karena bukan masalah, itu cairan ya, bahasa-bahasa cairan enggak dibahas. Kita ngomong bagian mesin, ya. Nuna kena brand 2 parietal loop, pakai sendal juga kebalik, dan frontal kortek tapi kasusnya juga parietal. Enggak apa-apa, tenang aja. Ini oke. Brand protein peptide enggak dibahas, ya tenang aja. Jadi kita bahas cuma masalah, ya. Saat ini kita bahas masalah organ. Enggak dibahas semua, enggak nutut waktunya Bapak-Ibu. Omong-omongnya sudah hampir jam 4. Slide-nya masih separuh. Bentar ya. Oke. Sekarang berikutnya yang lebih belakang lagi namanya osipital. Ini lobus osipital. Gangguan di penglihatan. Dok, kalau ngeliat itu harus deket, dok. Kalau jauh nggak bisa kelihatan, dok. Harus dideketkan deket sekali, dok. Itu gangguan penglihatan. Kemungkinan gangguan di osipital. Kesulitan menemukan obyek dalam lingkungan. Ayo cari. Siapa? Cari payung. Dia nggak bisa menemukan. Cari ayah di keramen. Nggak bisa menemukan. Ini yang sulit mengetahui warna. Jadi anak yang sulit belajar warna, kemungkinan gangguannya di osipital. Anaknya nggak bisa membedakan warna. Ini suka halusinasi. Ilusi visual. Melihat obyek yang tidak akurat. Ini kadang-kadang diterjemahkan sama orang-orang. Ini anak yang suka berkayal, dok. Ini buta kata. Atau tidak mengenali kata-kata, kesulitan mengenali gambar. Nggak bisa membaca. Abjat tahu, tapi kalau dalam bentuk kata, nggak bisa membaca. Nggak tahu dia ya. Nggak bisa mengenali gambar. Tidak dapat mengenali gerakan dari obyek. Kesulitan dalam membaca dan menulis. Ini gangguannya di osipital. Ayo, siapa yang anaknya osipital? Sebentar. Ini mulai girus-girus nanti dibahas. Sabar. Sebentar, baca dulu. Sekarang nulisnya udah jauh lebih baik. Dulu sempat saya pikir, tenang aja Bu. Pokok dibuka blog, nanti beres. Dan bagusnya, ibu dari awal sudah pakai suplementasi otaknya lengkap. Dan itulah kuncinya. Suplementasi otak harus benar dulu. Karena nanti membetulkan organ, kita butuh bahan baku. Bahan bakunya nggak ada atau baru dikasihnya sekarang ya telat. Makanya saya dari dulu selalu ngomong kasih dari awal. Kasih dari awal suplementasi otaknya. Wah, Bu Lili nanti banget. Banyak banget bangga banget. Kena lagi, kena lagi, kena lagi. Sabar tuh Bu. Dia kena di osipital. Ini dia yang mana? Dia Justin. Oke. Justin hasilnya osipital. Ya, ini memang tipikalnya Jason, Bu. Ya, bener. Ini saya, ya. Girus nanti. Girus dibahas nanti. Abi kena komplit semua. Oh iya, Bapak Ibu. Tadi saya dilaporin sama admin. Admin ini lagi nunggu ya. Lagi nunggu laptop. Laptopnya baru mau beli ya. Jadi mereka datanya udah masuk yang admin. Yang ada empat nomor tadi. Tolong Bapak Ibu yang belum punya nomornya admin itu ada di Facebook group. Tolong di save ya. Karena mulai Januari resmi. Begitu komputernya udah masuk. Karena kan mereka butuh data juga ya. Kalau di HP kan susah ya. Saya kasih komputer mereka. Untuk menulis datanya Bapak Ibu. Ya, tadi saya udah dilaporkan beberapa udah disalin sama mereka. Mereka udah buat ada nama orang tua, nama anak. Ada yang kasih hari ulang tahun. Ada yang kasih. Ada yang enggak ya. Ada alamat kota. Enggak masalah lah. Nanti mereka akan nanya lagi ke Bapak Ibu. Sudah tes atau belum ya. Nanti kalau sudah tes tanggal berapa. Supaya Bapak Ibu bisa diingatkan lagi. Nanti jadwalnya mereka tuh obat cacing dan lain-lainnya ya. Januari mereka baru mulai bekerja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang kan Bapak Ibu nulis belum dibalas sama mereka. Ya, karena saya belum beliin komputer. Oke lanjut lagi. Tiba-tiba inget gara-gara baca namanya Bu Neni Suliana ya. Karena tadi saya baca laporannya Ibu Neni ya. Kena semua satu sampai enam. Parosipital Sulkus dok. Nah Sulkus itu lipatannya ya. Bukan di organnya. Lebih banyak. Frontal, enggak apa-apa Bu. Bu Winda no problem. Oke, ini parosipital Sulkus ya. Nikola Sosipital kena kena Sulkus dok. Tapi pengenal wawannya oke banget dok. Enggak apa-apa. Belum tentu kena semua kok ya. Dispraksia juga bisa dibenerin? Bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Semua bisa. Tidak ada brand satu sama. Ya keada kan harus bersyukur Bu. Berarti enggak ada masalah di brand satu sampai enamnya. Enggak ada problem ya. Atau dikasih. Janganlah. Kalau bisa enggak ada ya. Saya sudah save semua nomor admin dok. Cuma empat ya nomor admin. Lima saya masih Mbak Rizka ya. Kalau Mbak Rizka lebih banyak nanti ngurusi yang di WA ya. Jadi yang sehari-hari. Terus Bapak-Ibu jangan nanya masalah itu ya. Masalah kesehatan sama mereka. Mereka enggak ngerti ya. Kayak Mbak Rizka juga. Dok ada orang tua yang nanya. Yaudah. Suruh ngomong sama saya aja langsung ya. Ya Ossipital dari asal pertama. Dimana nih? Minggu lalu di Ossipital satu kali. Ngefek banget dok ke fokus dan kotak matanya. Iya. Pokok kita benerin beda. Dan kebetulan ya ini termasuk orang yang suplementasinya bagus ya. Dari awal bagus ya. Oke. Ossipital juga belum mampu menghafal dan sering bicara sendiri sambil menghafal. Yes. Ini parietal Bu. Ini orang parietal. Nanti begitu datang ke tempat kita. Di eksekusi nanti sama Mbak-Mbak terapis yang cantik gitu ya. Di PDS ini ya. Ini Bu Yayuk dua kali ya minta rekaman ya. Saya jadi rekaman terus. Oke kita lanjut. Ossipital sudah. Lanjut berikutnya. Seneng ya belajarnya ya. Sekarang bagian temporal ini yang juga nomor dua terbanyak Bapak-Ibu. Kasus yang kita alami ya. Yang di alami Ananda kita yang harus kita bereskan. Ini kasus kedua terbanyak setelah emosional. Ini gangguan bicara Bapak-Ibu. Temporal itu ya di samping ya. Di bawahnya ini loh. Kalau di depan enggak tahu kelihatan ya. Kalau dari samping pasti ini deket telinga ini. Ini adalah anak-anak yang sulit mengingat nama dan wajah. Sulit memahami percakapan. Gangguan fokus. Dalam memilih apa yang dilihat dan didengar. Sulit mengidentifikasi obyek dan menceritakan tentang obyek. Wah Bu Mefi mau ngomong apa Bu? Kalau cerita dulu-dulu. Sekarang sudah enggak kan. Sekarang sudah beres kan yang ini. Kehilangan memori jangka pendek dok. Iya dok diajari sedikit lupa. Gangguan dengan memori jangka panjang. Ini enggak lah minodratum. Aku sesuatu belum loh ya. Ini enggak ada ini orang lainnya. Tidak dapat mengelompokkan obyek. Jadi mana yang termasuk alat makan. Mana yang termasuk kendaraan yang mengelompokkan ya. Bicara terus menerus. Nah ini aku gangguan ini. Aku gangguan temporal. Karena aku bicara terus menerus. Terlaku agresif meningkat. Sulit konsentrasi. Kesulitan menemukan barang. Egois kurang empati. Aku banget ya kaya. Pikiran suka blank. Ini enggak ya. Ayo siapa sekarang anaknya yang temporal. Ustuh sudah dijawab min. Ya sudah dijawab nih. Midbrain sabar. Midbrain belum sampai ya. Temporal nih Bu Elvi. Ini gangguan bicara temporal tuh. Temporal tuh gangguan bicara. Dian juga digangguan bicara. Bu Lilianti paling semangat nih. Wih kayaknya kalau paling banyak rekor. Enggak lah ya. Berarti waktunya mungkin nanti juga akan lebih lama ya. Tapi terus terang. Kalau menurut saya ya. Dari awal tuh sudah kerjakan yang namanya suplementasi otak. Enggak ada salahnya kok. Selalu kalau dulu kenapa orang-orang menawar ya. Nawar-nawar tuh ya. Karena saya pikir. Kalau kalian benar-benar terpaksa. Benar-benar terpaksa. Enggak punya uang misalnya untuk terapi. Untuk suplementasi otak. Ya silahkan. Tapi sayang. Karena nanti saatnya tiba. Bahan baku itu belum cukup. Akhirnya waktu kita jadi memanjang. Ya enggak semuanya Bu. Tenang aja. Temporal kena tapi belum tentu ganggu yang sana. Karena ingat. Ada kiri dan ada kanan. Ini kan di kiri kanan. Enggak apa-apa. Berarti itu bukan dominan. Mama Yoyo. Itu enggak dominan. Enggak apa-apa. Tetep diberesin lho. Di Asira enggak ada. Tapi kok kena ya dong. Enggak lah. Itu kadang-kadang cuman perasaan kita aja. Pokok dokter makin banyak ada semua. Itu perasaan aja ya. Kita yakin. Mau daftar terapi nanti ya. Ceritanya nanti. Anu. Admin Bikom tolong hubungi Pak Bahri. Ibu Bahri ya. Ini kita enggak mau lupas dari topik dulu. Oke. Sekarang lebih lanjut lagi ya ceritanya ya. Kita udah berapa lobus nih. Frontal sudah. Parietal sudah. Oksipital sudah. Temporal sudah. Ya empat lobus sudah selesai. Sudah selesai ya. Sudah selesai dibahas par lobus ya. Sekarang kita ngomong yang lain. Nah ini batang otak brainstem ya. Jadi dibawahnya otak besar, otak kecil ada brainstem batang otak ya. Nah kalau gangguannya di batang otak, brainstemnya apa? Bensin itu masuk apa ya? Ada mid, ada mid brain, ada pons, ada medula oblong gata. Ya. Itu biasanya di brain enam. Gangguannya di brain enam. Ini anak-anak yang sulit menelan makanan dan air, sulit mengorganisasi dan memahami lingkungan, bermasalah dengan kesimpanan dan gerak, suka vertigo, gangguan tidur, insomnia, sleep apnea, berkurang kapasitas bernafas paru-paru. Ini siapa kira-kira anak-anak kita yang punya masalahnya di mid brain? Sem, tujua, semua ya. Semua mas ya. Bisa. Saya baru memperbaiki diri saya itu tahun 2014. Enggak nih, 2012. 2014, asosiasi Kortek itu tahun 2014. Brain meter nanti, masya Allah. Belum, 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 sabar. Fatih, Raksif, Aska, gangguan tidur, mid dog. Oke. Nanti saya juga kena mid brain-nya. Kena juga di mid brain. Nanti mid brain saya bahas spesifik ya, khusus ya mid brain ya. Srikita, insomnia. Ya, oke. Sekarang kita maju lagi. Seneng ya. Setahu ya kondisi anaknya, gangguannya di mana ya. Salah ya ngomongnya. Kok seneng ya. Seneng artinya apa ya? Ya, masalahnya ketahuan. Terus kita bisa beresin itu maksudnya seneng ya. Kau sedih. Sedih kan apa ya? Sedih kenapa ya? Enggak perlu sedih ya. Kenapa? Ketahuan masalahnya di mana, organnya juga bisa kita perbaiki kok. Ya, kesimbangan dan geraknya ini juga jelek kok. Oke. Kita nanti beresin semua. Sekarang kesimpulan untuk menghafalkan keempat lobus. Ini, Bapak-Ibu. Kalau frontal itu mengurusi masalah kepribadian, perilaku, emosi. Penilaian, perencanaan, pemecahan masalah itu problem. Kalau yang kena area broka, itu kayak orang pidato berbicara dan menulisnya kena. Kalau motoriknya yang kena gerakan tubuhnya. Nah, frontal ini mempengaruhi kecerdasan, konsentrasi, dan kesadaran diri. Kalau di parietal, menafsirkan bahasa, kata-kata. Terus dia di indra praba, nyeri, suhu. Dia itu lebih banyak di arah sensorik. Menafsirkan sinyal dari penglihatan, pendengaran, motorik, sensorik, dan memori. Nah, ini lebih banyak nanti hubungannya sama asosiasi kortek. Nah, ini persepsi spasial dan visual. Nah, sekarang ini kesimpulan dari osipital. Ini untuk warna, cahaya, dan gerakan. Kalau temporal, memahami bahasa, khususnya di area Wernicke. Ini untuk penyimpanan memori, pendengaran, pengurutan, dan organisasi. Kalau saya sih nggak terlalu ngapalinya kayak gini tadi ya. Yang bahasa yang kecil-kecil tadi, segera dikasih tanda. Oke, kita lanjutkan lagi. PIKI termasuknya di alergi. Maksudnya di topik yang lain, bukan di sini. Tomo, dan stem, karena ambil sekarang suplemen sudah ketelan. Oke. Oke, ya. Tomo kena di situ. Pas lagi bahas, rusuhnya HP ngeristrat. Aduh, kasihan si Ibu Isa ini ya. Maaf, Bu, ya. Bukannya ini. Oke, kita lanjutkan. Seru ya. Super seru ya. Coba saya dulu di kuliah diajari kayak gini, saya langsung pinter. Dulu nggak kayak gini ngajarnya ya. Kacau itu ngajarnya. Ini, sekarang, gangguan bicara bahasa komunikasi. Siapa yang tertarik? Kita bahas topik ini. Siapa yang mau kita bahas nih? Ini bisa dilewatin nih topik. Jadi ada topik penting dua ya. Nomor satu mengenai bicara bahasa komunikasi. Satu lagi topik tentang daya ingat. Terus melihat waktunya sudah jam 4. Mestinya kan kita sudah selesai. Ini masih ada 83 slide. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang mau dibahas topik bicara bahasa komunikasi atau topik untuk daya ingat? Boleh milih. Oke. Mau milih yang mana? Bicara mau dok, mau banget. Bicara aja ya. Jadi daya ingatnya nggak ya. Jangan selesai dulu dok, saya barusan gabung. Jadi semua minta bahasa ya. Jadi yang daya ingat nggak usah ya. Kita lewati ya daya ingat ya biar waktunya pas ya. Oke. Usama pentingnya dok. Oke. Oke lah, kita bahas aja lah. Oke. Oke. Oke.